Al-Fatihah 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 Jadi ilmu itu kemuliaan ilmu Sudah terkenal Kenapa? Dalilnya Al-Quran Ya rufa'illahu allazina amanu minkum Wallazina utuna ilma Teruja Kuat banget Dan itu masyur Mulia ilmu itu masyur Makanya kalau ada orang Enggak mau mencari ilmu Itu sangat Tidak pandai sekali Alias bodoh Kalau kita enggak mau mencari ilmu Bodoh Idhuwah Mahdun Bil Muqtasun Idhuwah Muqtasun Bil Insaniyati Karena dia Ilmu Itu dikhususkan Dengan manusia Jadi sifat kemanusiaan Bahkan Sifat Bisifatir insaniyati Sifat manusia Ilmu Jadi sudah jadi sifatnya Orang-orang itu sudah punya ilmu Memang berlebih kurang Ada yang tinggi Ada yang sedang Ada yang rendah Ilmunya Lianna jami'al khisoli Siwal ilmi Yastariku bi'al insanu Zairul hayawanati Asyaja'ati Waljur'ati Lianna Karena bahwa Jami'al khisoli Sekalian Sifat-sifat Siwal ilmi Selain ilmu Sekalian Segala sesuatu Juga boleh begitu Siwal ilmi Selain ilmu Yastariku Bersyarikat Pia Padanya Pada Segala sesuatu itu Al-insanu Oleh manusia Wasairul hayawanati Dan Sekalian Hewan-hewan Sekalian Hewan-hewan Jadi manusia Ada Hewan juga ada Kasajahati Seperti keberanian Manusia berani Hewan juga Beranian Waljur'ati Sama jur'ati Itu Saja'ah juga Berani juga Jadi ini Muradib Saja'ah Amal jur'ah Wal-kuwati Kuat Manusia kuat Punya kekuatan Hewan juga punya Kekuatan Waljudi Dan murah hati Dermawan Murah hati Dermawan Murah hati Baik hatinya Hewan juga ada Hati itu Ada satu Pemandangan Singa Macan Macan Ada Merawat Anak Kera Jadi anak Kera Nggak dimakan Nama dia Malah Dipelihara Nama dia Aturah kan dimakan Dia yang dimakan Berarti dia punya Sifat apa Murah hatinya Cinta Senang Murah hatinya Apa Ada Burung Kasih makan Ikan Burung Kasih makan Ikan Burung Ya Apa Ambil Dedek Lalu Cocotnya Dituangin ke air Air itu ada burung Ada ikan Itu namanya Jul Murah hatinya Wasyafakwati Dan Syafakw Kasih sayang Syafakw Kasih sayang Hewan Manusia Punya Sifat Kasih sayang Dan lainnya Siwal Ilmi Selain ilmu Kalau ilmu Nggak Ilmu Khusus Untuk Manusia Jadi ilmu Itu Sifat Kemanusiaan Ilmu Khusus Untuk Manusia Dan dengan Ilmu Azhar Allah Tampakkan Keutamaan Nabi Adam Atas Para Malaikat Jadi Jadi manusia Lebih tinggi Daripada Malaikat Dengan ilmu Wa Amarahum Dan Allah Perintahkan Mereka Bisujudilah Dengan Sujud Kepada Nabi Adam Al-Salam Sujud Kalau secara Bahasa Al-Khudu Rendah Ya Khudu Bishar'i Pada syariat Adalah Wad'ul Jabhati Al-Ardi Al-Qasdil Ibadati Menurut syariat Sujud Sujud itu Adalah Meletakkan Jidat Di atas Bumi Maksud Ibadah Sujud Ada juga Yang mengatakan Mereka Diperintahkan Sujud Kepada Nabi Adam Adalah Diperintahkan Sujud Malaikat Kepada Nabi Adam Itu Untuk Menghormati Untuk Memuliakan Mengagungkan Ya Dan Menunaikan Bagi hak Mengajarkan Jadi Ada yang Mengatakan Sujudnya Itu Adalah Atas Jalan Penghormatan Takriman Ta'ziman Ya Tapi Ada yang Mengatakan Yang Paling Kuat Adalah Pendapat Yang Pertama Ini Banyak Pendapat Apa Daripada Sujud Itu Apa yang Dimaksud Daripada Sujud Itu Ada Ada yang Ada yang Mengatakan Pendapat Pendapat Pertama Tadi Lebih Kuat Kenapa Bisa Begitu Karena Yang Perintahin Allah Yang Perintahkan Allah Jadi Mematuhi Mematuhi Perintah Allah Kita Menyembah Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Menyembah Batu Sama Malaikat Kepada Nabi Adam Sama Kita Hormatin Beliau Yang Suruh Siapa Yang Suruh Umpama Orang tua Kita Berarti Apa Dengan Kita Menghormati Beliau Kita Menghormati Perintah Orang tua Kita Guru Kita Yang Suruh Umpama Suruh Hormatin Beliau Kita Hormatin Beliau Berarti Kita Menghormati Guru Ketika Kita Tidak Patuh Berarti Kita Enggak Menghormati Guru Kita Enggak Menghormati Orang tua Kenapa Karena Yang Perintahkan Siapa Wa Innama Syaraful Ilmi Dan Anyasanya Kemuliaan Ilmu Lika Unihi Wasilatan Ilat Takwa Karena Keadaan Ilmu Itu Perantara Kepada Takwa Jadi Kalau Kita Pengen Takwa Ya Pakai Ilmu Enggak Bisa Orang Takwa Tanpa Ilmu Yang 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 Musta'ik Dengan Sebabnya Dengan sebab ilmu itu Kemuliaan Aindallah Di sisi Allah Jadi Orang Yang Punya Ilmu Dia Berak Mendapati Kemuliaan Di sisi Allah Pasti Enggak Banyak Ujian Pasti Air Mata Kita Mengalir Mencari Air Ilmu Dukan Sedih Capek Lelah Itulah Mencari Ilmu Sabar Sabar Menahan Nafsu Saya Tonia Sabar Jangan Ikutin Pengen Begini Pengen Begitu Sabar Jangan Ikutin Kenapa Pengen Mulia Di sisi Allah Al-Karomah Indallah Ta'ala Masya Allah Pengen Dapat Karomah Di sisi Allah Jangan Diikuti Dibilang Jangan Jangan Ikutin Dibilang Jangan Masih terjak Biarin Aja Jangan Kamu Cemplungin Jangan Kamu Lemparin Dari Kamu Kedalam Ke Binas Sajangan Ikutin Jual Imam Meli Diangkat Imam Pemimpin Untuk Diikutin Guru Kita Punya Guru Untuk Diikutin Ikutin Benar Ikutin Di depan Kita Ikutin Di belakang Kita Ikutin Jangan Di depan Tenduk Di belakang Jangan Itu Benar Ikutinya Benar Mudapat Karumah Kemudian Apalagi Was Saadah Al Abadiyatu Ingin Dapat Saadah Yang Abadiyah Pengen Dapat Saadah Kalau Kita Ngaji Benar Benar Dapat Saadah Tidak Dikasih Kebahagiaan Yang Abadi Benar Benar Apa Ada Kita Lihat Ulama Yang Susah Ada Kira Jakarta Kita Lihat Ada Kiyai Susah Disini Enggak Ada Semuanya Kenapa Udah Dijanjiin Nama Allah Ya Rafa'illah Allazina Amanu Minkum Wallazina Uthul Ilman Darawajan Al-Qur'an Jangan Main Main Biar Sungguh Sungguh Ujian Pasti Banyak Datang Orang Pengen Tangkap Pangkatnya Tinggi Pangkatnya Tinggi Dicelak Orang Sabar Dihinda Orang Sabar Dicemokan Orang Sabar Dinasihatin Biar Nurut Dibilangin Biar Nurut Jangan Dinasihatin Melawan Dibilangin Melawan Mana Mau Bagus Mana Mau Berhasil Kok Dibilangin Nurut Walaupun Kita Belum Ngelihat Ketika Itu Salah Kita Ikutin Boleh Jadi Apa Yang Kita Kata Benar Salah Namanya Juga Orang Lagi Belajar Anak Kecil Dek Jangan Minum Es Dek Nanti Kamu Pilah Kamu Lagi Sakit Engga Nangis Dia Pengen Minum Es Juga Kenapa Enggak Paham Kita Yang Sudah Paham Enggak Pakai Dibilangin Nama Orang Saya Lagi Pilah Sudah Ngerti Jadi Dibilangin Biar Pa Itu Ya Kata Guru Kekiri 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 Lurus Lurus Ikutin Pembimbing Kita Ntar Nyesel Kalau kita Enggak Ikutin Kita Lawan Ntar Nyesel Aturan Ada Di Dalam Jadi Di Depan Pintu Aturan Ada Di Depan Pintu Jadi Di Luar Yang Ngerinya Lagi Aturan Ada Di Luar Bisa Mentar Kemana Mana Kenapa Dibuat Ta'alim Ta'alim Itu Begitu Kama Kila Sembagaimana Dikatakan Li Muhammad Ibn Hassani Kepada Muhammad Ibn Hassan Ibn Abdullah Syiar Sebuah Syair Maka Sesungguhnya Ilmu Itu Zain Penghias Bagi Ahlinya Yang Punya Ilmu Jadi Orang Kalau Punya Ilmu Itu Indah Cakep Masya Allah Cakep Punya Ilmu Cakep Emang Orangnya Cakep Orangnya Cakep Ada Ilmunya Masya Allah Orangnya Ganteng Ilmunya Banyak Masya Allah Berdebar Debar Ngeliatnya Orangnya Cantik Ilmunya Banyak Subhanallah Orang Yang Ganteng Hitam Bahkan Manis Saja Dilihatnya Betul kan Tapi Kalau ada orang Maksiat Mulu Walaupun Ganteng Putih Maksiat Mulu Tampangnya Gimana Kira-kira Gak enak Dilihatnya Apalagi Udah Maaf ya Udah Enak Ngomong ya Warnanya Enggak Putih Maksiat Mulu Ngebul Ngebul Aku lagi Begitu Ilmu Cari ilmu Wa Fadlun Dan Keutamaan Jadi Utama Orang Yang Punya ilmu Itu Utama Wa'un Wanun Dan Tanda Tanda Likullil Mahamidi Bagi Setiap Yang Dipuji Setiap Yang Dipuji Setiap Yang Dipuji Setiap Pujian Pujian Setiap Yang Dipuji Artinya Kalau ilmu Dipuji Masya Allah Masya Allah Masya Allah Wa kun Mustafidan Jadilah engkau Orang yang Mengambil Fa'idah Kulla Yaumin Setiap Hari Ziyadatan Minal Ilmi Akan Bertambah Daripada Ilmu Jadi Setiap Hari Jadikan Kita Itu Apa Ziyadatan Jadi Maaf Ulbih Setiap Hari Kita Itu Menambahkan Ilmu Mau Dari Baca Mau Dari Ngaji Denger 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 Pukulnya Dapat Setiap Hari Setiap Hari Dapat Jangan Sampai Bungong Ya Bungong Jangan Setiap Hari Dapat Ilmu Berenang Orang Kalau Berenang Berarti Apa Kiri Kanannya Semuanya Atas Bawah Apaan Air Apaan Ilmu Tafakkah Carilah Ilmu Fiqih Fa Innal Fiqh Karena Sesungguhnya Fiqih Abda Luka Idin Paling Abda Paling 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 Utama Yang Menonton Mugnil 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 Muhtaj Sekalipun Dia Orang Yang Afqah Cuma Afqah Fateha Doang Dia Yang Dikedepankan Saking Apanya Mulianya Ilmu Wat Takwah Dan Takwah Menuntun Kepada Ketakwaan Kalau Kita Punya Ilmu Gak Bisa Orang Takwa Tapi Gak Ngaji Gak Tau Ilmu Agam Gak Bisa Kalau Kiyai Takwa Masya Allah Ustadz Itu Masya Kiyai Luar Biasa Takwanya Bisa Bisa Tapi Kalau Orang Yang Kagak Ngaji Males Dibilang Orang Mettakin Takwa Banyak Orang Gak Bisa Gak Punya Ilmu Ilmu Ya Takwa Mesti Pakai Ilmu Ilmu Takwa Dan Paling Adil Yang Bermaksud Maksudnya Paling Adil Seadil Adil Paling Adil Banget Jadi apa Paling Adil Banget Seadil Seadil Adilnya Yang Adil Seadil Adil Yang Adil Jadi Jadi ilmu Seadil Adil Yang Adil Amó Amé Adil Komt Adil Al Is Man Menunjukkan 28 Adil Maksudnya Jalan-jalan petunjuk Jalan-jalan petunjuk Dia adalah benteng Benteng Yang dapat menyelamatkan Daripada sekalian Kebahayaan Jadi kalau kita punya ilmu Insyaallah kita punya benteng Dari Marah bahaya Punya ilmu Yang susah Jadi gampang Yang jauh jadi deket Lo kaya udah sampai banget Oh udah sampai aja Lewat jalan pintas Berarti dia punya pengetahuan Ada jalan pintas Ada orang datang Ngadu tentang ilmu fara'id Dicari Kesana 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 Ada dia ketemu Seorang Kiai Tanya Ini gimana Kiai ini masalahnya Kiai jawab Cuma beberapa menit doang Beberapa menit doang Ini yang datang Habib dia Kata Habibnya Apa temannya Oh cepet banget ya Kata temannya Ada ilmunya Cuma sebentar doang Cuma beberapa menit Lima menit mungkin Selesai Kenapa begitu Ada ilmunya Yang susah jadi Gampang Yang jauh jadi Dekat Yang berat jadi Enteng Yang gak mungkin bisa jadi Mungkin Yang tebal jadi bisa Tipis Dengan adanya ilmu Ilmu Fa'inna faqiyan Karena sesungguhnya Seorang yang faqih Wa'idan Satu orang yang faqih Mutawari'an yang warok Berarti dia apa Punya ilmu Ngamalin Ilmu Nih orang yang warok Berarti dia ngamalin ilmu Punya ilmu Ngamalin Ilmu Satu orang yang faqih Yang warok Asyaddu Ala syaitani Ala syaitani Min alfi abidin Lebih susah Atas setan Daripada seribu Ahli ibadah Kalau dikatakan Ahli ibadah Dia punya ilmu Apa enggak? Punya Punya Kenapa? Dia dikatakan Ibadah Karena ada ilmunya Kalau dia ibadah Enggak ada ilmunya Bukan ibadah Walaupun sembahyang Dia sembahyang Enggak pakai ilmu Ibadah bukan Bukan Jadi yang namanya ibadah Pakai ilmu Tuh Orang yang ibadah Pakai ilmu Dikatakan ahli ibadah Kenapa? Karena konsentrasinya Lebih banyak kepada Ibadah Dikatakan ahli ilmu Karena konsentrasinya Lebih banyak kepada Ilmu Bukan berarti Bukan berarti Orang ilmu Ahli ilmu Enggak ibadah Ibadah Cuma konsentrasinya Kepada ilmu Lebih banyak Dominan Begitu pula Ahli ibadah Orang ahli ibadah Bukan berarti Enggak punya ilmu Punya ilmu Tapi konsentrasinya Lebih banyak Kepada Ibadah Seribu ahli ibadah Seribu Masih kalah Dengan satu Seorang fakir Yang warak Masya Allah Warak Warak Jadi warak Merusaha kita Untuk menjadi orang yang Warak Dulu bapak saya Pernah cerita Ada seorang Kiai Beliau Nasihatin Kepada saya Tapi nasihatin Gak langsung Ya man Kata beliau Dulu Ya ada Ada Orang Kiai Itu kemana-mana Ya bajunya Lengan panjang Terus Bukan gak Boleh pakai lengan pendek Bukan gak boleh 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 Tapi ini orangnya Sangat warak Sekali Dia selalu Pake lengan panjang Waktu itu Saya masih sekolah Saya masih sekolah Beliau Nasihatin saya Seperti itu Ada Orang Kiai Bajunya lengan panjang Terus gak pernah lengan pendek Orangnya warak Sekali Orangnya warak Mas itu Beliau lagi Ke rumah saya Ke rumah saya Ke rumah Emak saya itu Istrinya yang keempat Sudah selesai Sudah selesai Dinasihatin saya Dipeluk Pulang Ke istrinya yang tua Dipeluk kita Sambil diberikan nasihat Man Jadi orang Biar warak Biar warak Bukan disuruh Pake lengan pendek Bukan Karena warak itu Kan luas Bukan hanya lengan pendek Doang Tapi luas Kalau jadi warak Berarti apa Bukan yang haramannya Tinggalin Jadi tangan pendek Tinggalin juga Disuruh Pake lengan panjang Tapi boleh gak Pake lengan pendek Boleh Tapi biar Lebih warak Biar lebih Kata beliau Jadi orang Biar warak Jadi orang Biar warak Jadi bukan itu doang Maksud beliau Karena Sifat-sifat warak Contoh-contoh warak Banyak sekali Setelah itu Ayah saya Ngomong seperti itu Bapak saya Ngomong seperti itu Ya Alhamdulillah Saya gak pernah Pake tangan pendek Kecuali di dalam rumah Kecuali di dalam rumah Jadi mulai dari sekolah dulu Sampai sekarang Ya mulai dari nasihat Ayah saya itu Bapak saya Sampai sekarang Gak pernah Gak pernah Gak pernah saya Keluar Pake tangan pendek Mudah-mudahan Kita semua Jadi orang warak Amin Amin Wal-Jur'ati Wal-Takaburi Wal-Tawadu'i Wal-Ifati Wal-Israfi Wal-Taktiri Wal-Ghairiha Fa-Innal-Kibra Wal-Mukhla Wal-Jubna Wal-Israfi Haramun Dan seperti Demikian itu Pada sekalian Akhlak-Akhlaq Seumpama Al-Jud Murahati Nahul-Judi Murahati Murahati Wal-Bukh Dan Pelit Wal-Jubni Wal-Jud Jur'ati Berani Wal-Takaburi Takaburi Wal-Tawadu Wal-Ifati Apik Menjauhkan diri Daripada yang haram Wal-Israf Dan Israf Melampaui Batas Berlebihan Wal-Taktiri Terlampau Hemat Kepangatan Hemat Dan lainnya Fa-Innal-Kibra Karena sesungguhnya Sombong Wal-Bukhla Sombong Sampai kita punya sifat sombong Usahakan Ada orang Dia Alhamdulillah Memang dia Berusaha Untuk menghindarkan Kesombongan Tapi satu saat Namanya manusia Nggak lepas dari itu Dia nggak pernah Dia lagi pergi haji Dia nggak pernah Hilang sendalnya Yang lain Pada hilang semua Satu saat Dia Dia Merasa dirinya Gue nggak bakal Hilang sendal gue Taruh aja Sembarangan Pas udah masuk Astagfirullah Dia sadar Itu sombong Hilang kayak ini Bakalan Benar ketika Dia kembali Sendalnya Hilang Kemudian Dia taubat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Satu saat Dia udah taubat Kepada Allah Padahal tadi Naruhnya rapi Tapi karena ada Sifat sombong Hilang Sendalnya Satu saat Dia memang udah taubat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia taruh sendalnya Bismillahirrahmanirrahim Itu padahal Tempat taruh sendal dia Udah acak-acakan Kemana-mana Sama petugas Udah dibersihin Dia yakin Dia nggak sombong Dia balik Sendalnya masih ada Walaupun berceceran Tapi sendalnya masih ada Padahal tempatnya Udah di Bahasa kita Udah diubrak-abrik Kenapa tuh Nggak ada sombongnya Kalau tadi Ada sombongnya Padahal rapi Jangan sedikit Kita punya Kesombongan Kita semua Manusia Sifat-sifat itu Ada Maka kita berusaha Untuk menghilangkan Sifat itu Padahal baik Bener Tapi nggak mau Pengencut Wala israf Melampai batas Haramun Itu hukumnya haram Jangan dikerjain Wala yumkino Nggak mungkin At-taharuj Menzaga diri Daripada sifat itu Ila bi'anmiah Kecuali dengan Dengan mengetahuinya Artinya mencari ilmunya Apa itu sombong Apa itu Ya pelit Jangan sampai pelit Apa itu pelit Mengecut Melampai batas Apa itu Dan mengetahui Apa yang menjadi Lawanannya Maka diwajibkan Atas setiap manusia Mengetahuinya Mesti tahu Nggak boleh Nggak Kita tahu Kita tahu Sifat-sifat itu Yang haram Supaya apa Supaya kita dapat Menghindarinya Dan sungguh Yang mati syahid Siapa beliau Nasiruddin Abu'l-Qasim Kitaban akan Sebuah kitab Fil-akhlaqin Tentang akhlak Itulah sebaik-baik Apa yang ia susun Fahijibu Maka wajib Hukumnya Alakuli muslimin Atas setiap muslim Hibzuha Oleh Menghafalnya Kenapa Ya Karena Ilmu akhlak Itu ya wajib Wajib Kita ketahui Wajib Kita pahamin Wa'amma hibzu Mayakaw Fi ba'dil ahyini Fa Ya Fa Fardun Ala Sabil Kifayati Ada pun Menghafal Apa yang terjadi Pada sebagian Wakti Pada sebagian Waktu Ya Maka itu Fardu Atas jalan Kifayah Kalau kita Mau baca Fafuri Boleh-boleh aja Ya Maka diwajibkan Iya Atas Jalan Kifayah Kalau Fa Fardun Fahu Fardun Apabila telah Berdiri Telah melaksanakan Dengan Oleh sebagiannya Fi baldatin Pada satu negeri Sakotok Maka gugurlah Iya Anil Ba'kina Daripada yang Setinggalnya Yang sisanya Fa Orang yang Yakumu Yang berdiri Dengan Maksudnya Yang Melaksanakan Itu Ishtaruku Maka mereka Bersyarikat Jami'an Semuanya Dalam dosa Dosa semua Kalau dia Tidak Belajar ilmu Akhlak Dosa semua Fajibu Maka wajib Alal imami Atas imam Ayya Murau Memerintah Oleh Bahwa Memerintahkan Mereka Dengan Demikian Itu Belajar Akhlak Wajib Diperintahin Wajib Imam Memaksa Ahli negeri Atas Demikian Itu Belajar Ilmu Akhlak Fakila Maka Dikatakan Bi'ana Ilma Mayakau Ala Nafsihi Fijamil Ahwali Biman Zilati To'amil Budhal Likuli Wa'idin Min Zalika Maka Dikatakan Dengan Bahwasannya Bi'ana Ilma Dengan Bahwasannya Mengetahui Mayakau Apa yang Terjadi Ala Nafsihi Atas Dirinya Sendiri Fijamil Ahwal Pada Sekalian Keadaan Untuk Dirinya Itu Ribadi Iman Zilati To'ami Seperti Makanan Sekedudukan Dengan Makanan Budha Budha Tidak Dikuli Wa'idin Bagi Tiap Tiap Satu Minta Tiap Tiap Orang Dari Pandemikan Itu Mesti Tahu Untuk Apa Untuk Dirinya Dia Mesti Tahu Wa'ilmu Mayakau Fi Ba'dil Ahyini Atau Lagi Kesana Boleh Bi'anna Ilma Wa'ilma Mayakau Fi Ba'dil Ahyini Biman Zilati Dawa'i Dan Mengetahui Apa yang Terjadi Pada Sebagian Waktu Biman Zilati Dawa'i Seperti Obat Ya'taju Fi Ba'dil Awkati Yuh Taju Ilahi Fi Ba'dil Awkati Yang Dibutuhkan Atau Ya'taju Yang Butuh Ia Ilahi Kepadanya Obat Fi Ba'dil Awkati Pada Sebagian Waktu Jadi Kalau Ilmu Yang Sewaktu Waktu Dia Seperti Obat Kalau Yang Yang Untuk Diri Pribadi Yang Setiap Waktu Solat Kan Setiap Waktu Akhlak Setiap Waktu Solat Apa lagi Selalu Sembayang Dan ilmu Perbintangan Ilmu Nujum Itu Seperti Penyakit Maka Belajarnya Hukumnya Haram Ilmu Nujum Ilmu Perbintangan Jadi Jangan Sampai Belajar Ilmu Gituan Ilmu Sihir Jangan Sampai Itu Hukumnya Haram Belajar Itu Kenapa Karena Dia Itu Bisa Membahayakan Dan Tidak Memberikan Manfaat Lari Dari Kodah Allah Ta'ala Ketentuan Allah Ta'ala Dan Takdirnya Allah Ta'ala Tidak Mungkin Kalau Memang Udah Takdirnya Begini Ya Begini Takdirnya Begitu Ya Begitu Yakin Sama Yakin Sama Allah Serahkan Sama Allah Ada Ahli Nujum Bilang Utara Tahun Ini Bakal Terjadi Ini Jangan Percaya Pasrakan Nama Allah Pasrakan Sama Kalau Bintang Ini Nanti Akan Terjadi Ini Kita Kadang Ketipu Kalau Iman Kita Enggak Kuat Jangan Suka Ngeliat Ngeliat Kan ada Di Ini Di 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 Jangan Ngeliat Ngeliat Iman Kita Enggak Kuat Jangan Ngeliat Ngeliat Gitu Terjadinya Goyang Hatinya Lahirnya Bulan Februari Tahun 2021 Tahun Nah Takutan Terus Bahaya Jangan Percaya Itu Yang penting Apa Takwa Kepada Allah Kalau kita Takwa Takwa Kepada Allah Dikasih Yang Allah Jalan Keluar Dikasih Rizki Dari Jalan Yang Tidak Disangka Itu Janji Allah Alib Nujum Bila Ntar Akan Macet Rizkinya Eh Susah Rizkinya Jangan Takut Allah Dijanjikan Itu Tidak Ada Makhluk Yang Melata Di Muka Bumi Ini Kecuali Sudah Dijamin Rizkinya Yang Penting Takwa Cari Tidak Tidak Usah Khawatir Mantepin Takwa Kita Kepada Allah Itu Wallahu A'lami Sawaf Hayam Mari